Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, parima dulu, proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun, rida Allah, begitu turun, yang pertama diberikan ketenangan kepada Allah. Tenang dulu, kalau sudah tenang, nanti di bimbing menyelesaikan apa yang sudah dihadapi. Muhammad selesai, bukankah dulu kau yatim? Punya banyak masalah, aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu, ibu meninggal, ada kakek, kakek meninggal, ada paman, ada teman yang menemani Syedah Khadijah, teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya, Pak, perhatikan baik-baik, kalau Anda punya masalah seorang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas, Allah selesaikan. Kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan, sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah, kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang, sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun kebelakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan, ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tentaskan. Jelas. Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu, itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Karena sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu pencernya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.